Ini buku daerinya Papa Abdi. Yuk aku ambil waktu kejadian kebakaran. Aku mohon kamu baca, Syaf. Aku nulis sesuatu di dalam sini. Aku gak akan ganggu waktu kamu lebih lama lagi. Saya itu butuh bantuan kamu. Cari om Gunawan. Papa sudah menduga kamu pasti jangan mengembangkan Papa. Papa sedang sekali melihat kamu. Jas aku mana yang aku beliin buat kamu? Kok gak dipakai? Belum bisa cium Kak Julian, cium jas juga gak apa-apa. Jas itu kan jas yang baru dari Syafira. Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan di antara dua cinta. Pada hari ini hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Dan di awal video kalian bisa melihat ya Dania yang bersama dengan Syafira. Kemudian Dania pun memberikan buku harian Pak Abdi alias Bapak Mereka. Kemudian Dania mengatakan kalau dia menuliskan sesuatu di dalam buku itu untuk Syafira. Dan Dania berharap Syafira mau membaca tulisannya itu. Ya terlihat ya Syafira tuh sedih banget ketika mendengar kata-kata Dania itu. Kemudian Adi kan berpindah ke tempat Julian yang lagi bekerja dan disitu juga ada Jena. Dan ternyata terjadi insiden ya oleh Jena. Disini Jena tuh kesiram air yang begitu banyak hingga bajunya basah semuanya. Ya pastinya Julian tuh gak tega akhirnya dia pun memberikan jasnya untuk Jena. Dan Jena tuh bilang gini ya gak bisa cium Julian gak apa-apa yang penting bisa cium jasnya. Waduh-waduh genit juga ya Jena. Kemudian ketika pulang Julian tuh kebingungan karena Syafira mempertanyakan jas darinya. Ya kemudian Julian pun baru teringat kalau itu adalah jas yang baru saja diberikan Syafira kepadanya. Ya. selamat menikmati